Petugas kepolisian sektor geneng Polres Ngawi berhasil mengemankan tiga orang tersangka komplotan pencuri mesin bajak petani. Polisi mengemankan ketiga tersangka yang tengah kedapatan mengangkut mesin bajak atau traktor hasil curian dengan mobil pick up. Ketiga orang tersangka komplotan pencuri mesin bajak sawah atau traktor itu yakni warga Kabupaten Magetan. Ketiga tersangka yakni Supardi, 44 tahun warga desa Grabahan, Kecamatan Karangrejo, Rebyanti, 51 tahun warga desa Jonggrang, Kecamatan Barat, dan Junaidi Santoso, 29 tahun warga Kauman, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Komplotan tersangka pencuri mesin bajak sawah ini diamankan polisi sesaat setelah polisi menerima laporan masyarakat. Setelah mendapati ciri-ciri para tersangka, polisi akhirnya mendapati sebuah mobil pick up Nopol AE 8120NE yang tengah mengangkut satu unit traktor. Kecurigan petugas saat para tersangka ini tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan mesin bajak itu. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata mesin bajak itu merupakan barang hasil curian. Wakapol Resngawi, Kompol Haryanto menjelaskan jika hasil pengembangan ketiga tersangka telah beraksi sebanyak 21 kali. Untuk daerah yang menjadi sasaran yakni wilayah Ngawi dan Magetan. Modusnya para tersangka ini kerap menjadi target yakni mesin bajak yang ada di pinggir sawah. Selanjutnya saat kondisi sepi, langsung menaikkan ke kendaraan pick up yang telah disiapkan. Barang hasil curian tersebut dijual pada seorang penadah yang ada di Magetan dengan harga 5 sampai 11 juta rupiah. Jadi modusnya survei dulu, mereka melaksanakan survei lapangan di sawah ketika ada mesin bajak laut yang nganggur di sawah tidak dikunci. Malamnya mereka baru melaksanakan kegiatannya yaitu melaksanakan pencurian mesin sawah itu. Di Ngawi sendiri berapa TKP? Di Ngawi sudah ada 4 TKP, lainnya ada di daerah Magetan. Jadi total berapa? Ada 21 TKP. Sekarang lagi dilaksanakan pengembangan terus baik oleh Pores Ngawi maupun Pores Magetan. Menurut pengakuan tersangka sendiri, ini barang-barangnya selanjutnya mau dikemanakan? Barang dijual lagi oleh pelaku ke penadah di wilayah Magetan yang sementara ini sedang dilaksanakan terus pengembangan. Polisi akan terus mendalami kasus tersebut. Mendasar pengakuan tersangka yang menjalankan aksinya di wilayah Ngawi dan Magetan, pihak Poles Ngawi juga akan bekerja sama dengan Pores Magetan. Tim Meliputan, JTV.